Perkembangan teknologi membuat generasi muda saat ini mulai enggan untuk ke sawah menjadi petani. Namun hal ini ditepis oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono untuk lebih menggalakkan petani milenial dengan manfaatkan perkembangan teknologi pertanian, bukan malah meninggalkannya. Sumber daya manusia di bidang pertanian, terutama generasi muda, dituntut meningkatkan kapasitasnya. Hal ini agar produk tani bisa bersaing dengan komunitas negara-negara lain di pasar ekspor. Sebelum itu, yang menjadi pekerjaan rumah yakni upaya menggeliatkan petani dari para generasi muda masa kini. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengaku, jika status Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional tetap harus dipertahankan. Upaya menyelamatkan lahan pertanian produktif juga terus digalakkan, termasuk yang terpenting, seberdaya manusianya yang juga harus dapat diregenerasikan pada kalangan generasi muda milenial. Upaya pendampingan agar para pemuda milenial kembali ke sawah harus terus didorong. Terlebih jika nanti kawasan industri telah ada dengan target 26 ribu tenaga kerja masuk, secara otomatis akan berdampak terserapnya tenaga milenial ke industri, bukan ke pertanian. Pertani-petani muda milenial vita ini sudah banyak permunculan. Yang itu bisa nanti menjawab tantangan yang dikhawatirkan kemudian hari kita tidak punya petani dan seterusnya. Memang diharapkan pemerintah daerah peka terhadap permasalahan ini. Begitu juga sebentar lagi kawasan industri Kabupaten Ngawi ini juga hadir. Tahun ini saja ada tujuh perusahaan yang mulai membangun di Kabupaten Ngawi, serapannya sampai 26 ribu. Bayangkan kalau petani kita 26 ribu, keserot, dipandat karya, garmen, dan malas kaki. Itu sudah sangat-sangat banyak sekali. Maka dari itu, di samping kita pelatihan SDM masyarakat kita yang masih nganggur untuk masuk kepada industri, baik alas kaki, garmen, dan lainnya, kita juga harus memperhatikan bagaimana kalau ada pergeseran dari yang dulunya petani terus pindah ke industri. Ini harus kita juga berpikir, karena Ngawi ini sebagai lumbung pangan nasional, harus bisa produksinya bagus, dan seterusnya. Seperti diketahui, Kabupaten Ngawi menjadi lumbung pangan nomor 2 di Jawa Timur, dan nomor 6 secara nasional. Sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan sebagai lumbung pangan ini, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, di tengah pertumbuhan teknologi yang harus mampu mengajak para pemuda untuk kembali ke sawah. Itu Wahyu, JTV Ngawi.